Pemirsa kami lanjutkan dialog di sore hari ini berkenan dengan pemantauan hilal yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan tadi sudah disebutkan sebenarnya sudah masuk di kriteria Mabims. Dan kita tinggal menunggu saja sidang isbat yang dilaksanakan di Kemenang. Namun sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk melihat pemantauan di Surabaya. Pemantauan hilal dilaksanakan di Twin Tower Bay, Uwinsa, Surabaya. Namun karena cuaca mendung menyebabkan pantauan terkendala. Dan untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami, Jurnalis Metro TV, Belinda Firda dari Surabaya, Jawa Timur. Belinda, selamat sore. Jadi Surabaya, pemantauannya seperti apa? Iyagi dan pemirsa, jadi memang berdasarkan pantauan kami di lapangan ini khususnya ada di Twin Tower Bay, Surabaya. Hingga tadi menjelang waktu maghrib sekitar pukul 17.30 ini belum terlihat begitu. Dalam arti tidak bisa dilihat karena tertutup oleh awan tebal atau mendung. Dan mengingat memang cuaca di Surabaya dari pagi tadi sudah turun hujan begitu di Surabaya. Sore tadi jam sekitar jam 4 sore sempat cerah berawan begitu. Namun ketika menjelang waktu berbuka puasa atau sekitar pukul 17.30 ini dilakukan oleh tim pantau hilal di Uwinsa, tidak dapat melihat karena tertutup oleh awan tebal. Nah untuk informasi selengkapnya kita coba bertanya begitu oleh tim pemantau yang tadi sudah melakukan pantauan untuk melihat hilal di Surabaya menjadi salah satu titik di Jawa Timur. Permisi, Mas. Boleh dijelaskan tadi bagaimana hasil pantauannya? Baik, terima kasih. Kami di sini dari Observatory Astronomy Sunan Ampel, jurusan Ilmu Falak Wins Sunan Ampel Surabaya, bersama mahasiswa Ilmu Falak dan mahasiswa Uwinsa dan pihak Akademisi Kampus dan masyarakat sekitar melakukan roliatul hilal semenjak matahari terbenam yakni kurang lebih 17.35 dan dikarenakan kondisi langit di sini mendung dan awan cukup tebal. Jadi sangat disayangkan hilal di Uwinsurabaya tidak bisa terlihat seperti itu. Kemudian tadi alat yang dipakai sudah apa saja, Mas? Untuk alat yang dipakai kita ada lima teleskop, dua teleskop robotik, tiga teleskop manual, dua teodolit, sama dua binokuler yang digunakan oleh para Akademisi Kampus dan mahasiswa Ilmu Falak seperti itu. Tapi kalau dari pantauan di Jawa Timur bagaimana, Mas? Berdasarkan laporan dari grup Ilmu Falak se-Indonesia, didapati bahwasannya ada beberapa tempat yang menyatakan berhasil melihat hilal, yakni salah satunya adalah Sidoarjo, di RS ICT Hajar dan di Lamongan, menyatakan berhasil melihat hilal seperti itu, kurang lebih. Terima kasih, Mas Umam, untuk keterangannya. Jadi, Anggi, memang di Surabaya sendiri ini tidak bisa melihat karena tertutup oleh awan tebal, namun berdasarkan informasi dari beberapa titik pantau yang ada di Jawa Timur, sudah bisa melihat, namun nanti untuk hasilnya akan dikembalikan ke Kementerian Agama di Sidang Ispat malam hari ini. Demikian laporan dari Surabaya kembali ke studio, Anggi. Linda Firda melaporkan dari Surabaya, terima kasih ya atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.